Oke teman-teman Sekarang kita akan belajar Menghitung ETA Estimasi Time of Arrival Sekarang saya bacakan dulu ya teman-teman Ini sudah saya catat soalnya Kapan memiliki Tujuan Berlayar dari Pontianak Ke Pulau Sambu Dengan jarak 349.3 mil 349.3 mil Dapatnya Dari baringan peta Dan kita ngeplok Jadi hasilnya ini Dan memiliki speed Rata-rata 4.5 knot Kalau teman-teman pasti pertanyaan Dapat dari mana ini Ini kalau ditakbut Kalau tarik tengah kosong Itu menerima rata-rata kecepatan 4.0 sampai dengan 4.5 knot Tapi kalau ada isi 3.0 sampai dengan 3.5 knot Itu kalau ditakbut teman-teman Rencana keberangkatan Atau estimasi Time Departur Tanggal 16 Maret 2021 Jam 11.00 Jadi Bagaimana cara Menghitung Etanya Sekarang Kita baca Rata jarak 349.3 mil Speed 4.5 knot Ini karena Kita tukang kosong Tanggal berangkat tanggal 16 Maret 2021 Jam 11.00 Waktu Indonesia Barat Jadi 349.3 mil Itu Dibagi dengan Kecepatan Atau speed 45 knot Jadi dapatnya 77 jam Ini 77.55 Kalau dibagikan Di kalkulator Hasilnya seperti ini Tapi Banyak ini teman-teman Sekian-sekian-sekian Jadi saya ambil 77.55 aja Sekarang kita hitung ya Teman-teman ya Pakai kalkulator Berapa tadi 349 Dibagi 4.5 Sama dengan Itu kan teman-teman ya 77.55 Benar kan teman-teman Berhubung Kak Kota saya jelek Maaf ya teman-teman ya Jadi Yang kita ambil Kita catat disini 77.75 Jam Sekarang Kita mau tahu Ini total Keseluruhan jamnya Teman-teman ya Sekarang kita mau tahu Harinya Jadi 77.55 3 mil Itu dibagi 24 jam Kenapa Dibagi 24 jam Karena Satu hari itu kan 24 jam Jadi Hasilnya 3.3 hari Teman-teman ya Jadi Saya cakap 3.23 Kalau dibagikan Di kalkulator Sama kayak tadi Sekian-sekian-sekian ya Tadi saya ambil 3.23 hari Sekarang kita bagikan Kodek kalkulator Ya kan 77 Dibagi 24 24 Sama dengan Ya kan teman-teman 3.23 Sekian-sekian-sekian Ya kan Dan kita hasilnya Dapat 3 hari Jadi 3.23 hari Kita kurangin 3 Sama dengan 0.23 Lalu kita Kalikan 24 Kenapa Kita kalikan 24 Karena Satu hari Itu kan 24 jam Jadi Hasilnya 5.55 Sekian-sekian jam Jadi kita ambil Yang di atas Ini aja Yang ini aja Di macamnya Nah sekarang Kita kalikan Pake kalkulator 3.23 Kita kurang Kurang ya teman-teman Kita kurang 3 Sama dengan 0.23 ya teman-teman 0.23 Lalu kita kalikan 24 Sama dengan 5.55 ya teman-teman Sama ya 5.55 Sekian-sekian jam Jadi Untuk mengetahui Cara Menghitung manita 5.55 jam Kita kurang 5 Sama dengan 0.55 Dikalikan 5.55 Jam Kita kurang 5 Sama dengan Hasilnya 0.55 Terus kita kalikan 60 Kenapa Kita kalikan 60 Karena Satu jam Itu kan 60 menit Jadi hasilnya 33 menit Poin 33 Sigan-sigan Kita bagikan Kalkulator Kita kalikan lagi Temannya Pake Kalkulator Jadi Jadi 5.55 Dikurang 5 Sama dengan Eh Salah 5.55 Dikurang 5 Sama dengan 0.55 ya teman-teman Sampai 55 Terus kita kalikan 60 Hasilnya 33 ya teman-teman Ya 33 penyikian Sama ya Terus Kalau kita Mau mengetahui Cara Detiknya Detiknya 33.33 Menit Dikurang 33 Sama dengan 0.33 Dikalikan 60 Kenapa Dikalikan 60 Karena 1 menit 60 Detik Jadi 0.33 Dikalikan 60 Itu hasilnya 19 Detik 19 Sekian Lalu kita kalikan Ekuator Sekarang Kita Hitung Pakai Ekuator 3.33 Dikurang 33 Sama dengan 0.33 Ya kan Sama kan Lalu kita kalikan 60 Sama dengan 19.9 Sekian 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 Temannya Detik Inilah Kesimpulan Kalau kita Mau cari Eta Estimate Time of Paripal Jadi sekarang Kalau kita Mau mengetahui Tangga Berapa Jam Berapa Kita Sampai Kita Sambu Sekarang Kita Tambahkan Teman-teman Tambahkan Disini Tanggal 16 Maret 2021 Jam 11.00 Waktu Indonesia Barat Kita Tambahkan 3 Disini Tambah 16 Sama Dengan Tambah 16 Tambah 3 Sama Dengan 19 19 Maret 2021 21 Jam 11 00 Jadi Kita Ambil Dari 5 Kita Ambil 5 Teman-teman Sekarang Yang Ininya Kita Ambil 5 Ini Aja Ini Juga Tadi Apa Ini Juga Hari Tadi Kita Dapat Tanggal Berapa Kita Ambil Dari Sini Ambil 3 Tidak 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 5 11 Tambah 5 Terus Kalau Mengetahui Menit Ya Ini Kan 33 Kita Ambil 33 Ya Kan 33 Kita Tambahkan Disini Ya Kan Baru Kita Tambah Kalau Tambahkan Detik Kita Tambahkan Detik Teman Di Belakang Ya Berhubung Detik Itu Jarang Sih Minta Ya Kan Paling Sampai Menit Aja Jadi Ini Kita Tambahkan 0 Tambah 3 Ya 3 Ini 3 1 Tambah 5 6 Ini 1 Jadi 16 Poin 33 Jadi Kita Sampai Di Pulau Batam Tanggal 19 Maret Jam 16 33 33 Waktu Indonesia Barat Oke Teman Teman Sampai Sini Cukup Dipahami Dan Mengerti Maaf Jika ada Kesalahan Dan Kekurangan Saya Juga Baru Belajar Teman Teman Jika Jika Ada Kesalahan Dan Kekurangan Mohon Di Koreksi Ya Teman Teman Di Pertaruan Kepada Saya Biar Saya Bisa Memperbaik Oke Wassalam Waalaikum Waduh 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 Ya Teman Teman Sampai Ketemu Lagi Di Vlog Saya Yang Selanjutnya Ya Jangan Lupa Like Subscribe Share And Lonceng Kekurangan Terima kasih.